kalau BDP awal kita menghitungnya berdasarkan BDP awal, persentasenya BDP awal, kalau harga pokoknya semuanya sama setelah dijumlahkan jumlah biaya pabrik ditambah BDP yang awal maka biaya keseluruhan produksi adalah 41.195 biaya produksi yang diperhitungkan sekarang yang nomor 3 sebentar, yang nomor 2 ada yang mau ditanyakan cara menghitung yang nomor 2 masih bisa direnungkan kita lanjut dulu ke nomor 3 harga produk harga pokok produk jadi periode ini adalah 2015 disini tadi hitungannya sama kemudian harga pokok produk dalam proses awal penyelesaian produk dalam proses awal BTP KL nya 40% kali 65 dikali 15 terus nah kalau penyelesaian produk ini berarti BTP KL kan awalnya adalah 60% eh gini bahan baku dulu bahan baku kan dipakai semua 100% berarti penyelesaian dalam produk dalam proses awal BBB nya sama dengan 0% makanya disini gak ada nah kalau BTKL kan di awal adalah 60% maka penyelesaiannya adalah 40% sisanya kalau BOP karena awalnya 40% maka sisanya adalah 60% kali 65 unit dikalikan harga pokok per unitnya dihitung-hitung habis itu produk jadi masuk produk si periode ini adalah 980 unit dikurangi 65 dikalikan dengan 40 ini secara keseluruhan itu sehingga harga pokok produk jadi di produksi periode ini adalah 39 200 itu dijumlahkan semuanya terus harga pokok produk dalam proses akhir tadi kan sisanya adalah 70 70 punya masing-masing persentase yang BBB 90 BTKL 50 terus BOP 60 totalnya 1,995 kalau dijumlahkan semuanya mulai dari yang awal eh yang dari periode ini terus yang awal sama yang akhir sama dengan 41 195 sebenarnya cara menghitungnya sama gitu teman-teman nanti hasilnya biaya produksinya sama yang nomor 2 ini di tabel nomor 2 sama yang kalau kita rinci hasilnya sama 41 195 itu oke nah ini ada bentuk lain kalau kita bentuk lain dari soal ini pertama jualannya adalah seribu dengan sediaan akhir 40 maka kan sebenarnya sedia produk yang siap dijual 1040 kalau perusahaan mempunyai sediaan akhir 60 maka produk jadi yang diproduksi periode ini adalah 980 ternyata sediaan produk dalam proses akhir adalah 70 maka produk yang dihasilkan adalah 1050 sebelumnya ada juga produk sediaan produk dalam proses awal 65 maka produk yang masuk pada periode ini adalah 985 gitu kalau kemarin yang masih ingat moga-moga masih ingat di akuntansi manajemen kita kan bikin aliran ini seperti ini BDP sama barang jadi awalnya kan 1040 yang dijual 1000 sediaan akhirnya 40 terus ternyata punya BG ini punya sediaan awal 60 maka ada sisa maka produk yang dihasilkan adalah 980 980 nanti masuk di kredit BDP BDP maaf disini ternyata di BDP ada sisa 70 berarti kan totalnya 1050 padahal ada sediaan awal sebesar 65 maka produk jadinya adalah produk masuknya maaf produk masuknya adalah 985 gitu terserah teman-teman gampangnya gimana untuk menghitung atau mencari tahu besarnya produk masuk periode ini atau besarnya barang jadi atau persediaan atau persediaan awal persediaan akhir terserah teman-teman yang gampang pakai cara yang mana saya lanjutkan nah sekarang di kegiatan belajar eh belum ada yang B yaitu mengutamakan stabilitas produk disini kita melakukan penyusunan anggaran produk dengan mengutamakan stabilitas produk dengan satu macam produk saja atau beberapa macam maksudnya disini kita membuat anggaran berapa yang harus kita produksi bukan bukan kita mau membuat anggaran dimana kita akan memproduksi dengan jumlah yang sama setiap triwulan itu rencana kita kita akan membuat anggaran untuk melakukan produksi dengan jumlah yang sama setiap triwulan caranya gimana contohnya disini ada perusahaan kecap dia jualan setahunnya 182 sediaan produk jadi akhir 15 produk siap dijual 197 sediaan produk awal 13 dan anggaran produk adalah 184 maka anggaran produk tiap triwulannya adalah 184 dibagi 4 karena triwulan kan ada 4 dalam 1 tahun sama dengan 46 potol oleh karena itu disini 46 dimasukkan di nomor 5 produknya sama setiap triwulan sebesar 46 semuanya sama stabil ini yang disebut stabil 46 triwulan 1 triwulan 2 triwulan 3 triwulan 4 sehingga setahun jumlahnya adalah 184 terus kita kalau kita ingin mengisi atau kalau kita membuat anggaran produksi dengan satu macam produk saja dengan cara stabilitas produksi pertama kan kita cari dulu berapa produk tiap triwulannya kita sudah isi yang bawah kita sudah isi produk 46 dan setahun 184 yang kedua kita masukkan persediaan sediaan produk jadi awal dan sediaan produk jadi akhir teman-teman silahkan lihat sediaan awal 13 di triwulan 1 sediaan akhir 15 di triwulan 4 bukan di triwulan 1 di triwulan 4 oke nah kalau sudah ketemu kalau sudah ditulis sediaan awal dan sediaan akhir sekarang tinggal di hitung saja contohnya di triwulan 1 kan sudah ketemu 46 produk sediaan awal 13 maka produk siap dijual 2 2 3 3 6 8 10 10